Halo guys, selamat datang kembali bersama Sigit Ensign Cekidot guys, Sigit Ensign punya drone UFO baru Cekidot, beuh Sebuah drone UFO rakitan berukuran 3 inci Yang baru aja selesai dibuild dan dirakit Dibantu oleh builder resmi Sigit Ensign yang bernama Om Regi Hardian ya, beuh Keren guys, sekarang ini si Om Regi Hardian itu Udah saya percayain megang drone-drone Sigit Ensign Karena apa? Karena builnya rapih banget ya Dan kalau di hari biasa, Sigit Ensign itu kan ngantor kerja Jadi saya nggak punya banyak waktu buat ngulik Yaudah, saya serahkan ke dia aja Hasilnya adalah drone UFO ini sudah dibuild dengan sangat rapih ya Jadi di video kali ini kita akan segera nge-maiden untuk pertama kalinya Untuk pertama kalinya Maiden itu adalah terbang pertama kali ya guys ya Yuk kita cobain dulu di angle mode Nanti setelah ini kita langsung coba spesifikasinya ya Kita akan lihat Ini di angle mode ya Oke di angle mode guys Gimana? Harusnya sih ini udah oke ya Malem sih udah di Oke guys Ini tanpa Tanpa apa-apa ya tuh Saya cuma nahan posisi doang Ini bener-bener Drone-nya itu stabilnya parah ya Kita coba gerak Ini yuk kita coba Main ini Main loss dulu Ini di main loss Tapi di angle mode ya Buset ini stabilnya sadis sih Eh tiang listrik Buset ini stabilnya sadis banget Hovernya enak banget ya Hovernya segini guys Cuma kayaknya ini boros ya Wah gile ini mak Bener-bener Sakti banget ya Saya jarang-jarang punya drone Yang profil Hovernya itu Bener-bener ngelock kayak gini nih Jadi dia bener-bener Tegas banget ya Wih gila ini mak Sadis banget ya Wih Asik banget Ini drone UFO ya Untuk Si dronenya sendiri Ini lumayan Gak terlalu berisik ya Karena saya menggunakan propeller Yang DJI Apata Yang versi Apata 1 ya Asli ini keren banget guys Kita langsung sekarang Main ini ya Ini sekarang saya udah main Acro mode Acro mode itu Dronenya bisa diputer-puter Bisa dibalik-balikin Yuk kita coba yuk Di atas rumput yuk Dia ada powernya gak ya Kita coba disini Oke Untuk recovery-nya Ngejerit ya Berarti Oh Kalau untuk drone-drone kayak gini guys Emang bukan buat Emang bukan buat ini ya Emang bukan buat Salto-saltoan ya Tapi di desain buat terbang stabil banget ya Oke akhirnya si Git Ensen punya drone UFO ajaib stabil Asli ini stabil banget guys Kalau dimainin acro mode Tentunya ini sangat Aneh banget ya Oh acro modenya Gak boleh power loop besar ya Harus kecil ya Oke oke Kebayang ya Lumayan kebayang sih Gimana guys Menurut kamu Kalau menurut si Git Ensen Ini builnya Super duper Mantep banget ya Kita ke angle mode lagi sekarang Saya pengen tau sih Seberapa tekanannya Coba ya lo Oke untuk daya angkat Si drone-nya kurang ini ya guys ya Kurang bagus ya Karena dia uyuhan Cuman memakai Baling-baling yang 3 inci ya Cuman secara Stabil Kita coba di bawah ya Kita coba di bawah ya Mobil sabun ya Oh iya guys Untuk kena turbulensi dirinya sendiri pun Ini sangat besar banget ya Daya angkatnya ya Kalau kena turbulensi dirinya sendiri ya Gak goyang kan Tuh Kena turbulensi dirinya sendiri Goyang gak? Gak kiri kanan sama gibeg itu gak? Oh keren sih ini Oke keren sih guys 4 menit ya 4 menit beratanya sisa berapa nih? Saya mau cek dulu baterainya Bentar 4 menit Oh ini mah terbangnya Sebentar ya guys ya Kalau whoops kayak gini Paling terbangnya Cuman 5-6 menitan ya Soalnya ini udah 3,5 lagi Cepet banget ya Wah gile Jujur ini saya sangat suka banget Dengan UVO-nya UVO-nya itu gak terlalu berisik ya Aslinya kalau kedengeran di telinga Gak seberisik parah Cuman kalau di kamera Kadang beda Antara kamera sama di ini Kadang beda ya Yuk kita langsung liat Spesifikasinya Biar kamu lebih Lebih Ini lebih enakin Ngeliatnya Oke guys Untuk spesifikasinya sendiri Yang pertama adalah Ini si drone UVO-nya Berisiknya Menggunakan Baterai yang Ukurannya 5S 1700 Tapi ini udah baterai jelek ya Karena ini adalah Baterai dari hasil Rakitan Builder Sigit Ensign Si Om Regi Hardian ya Jadi si Om Regi Hardian juga Tukang ngebetulin Baterai-baterai yang Bisa modip ya Pokoknya baterai-baterai jelek Digabungin jadi lebih bagus gitu lah Sayang ya Sel-sel yang masih bagus Bisa digabungin Oke baterainya pertama Pake 5S Untuk strapnya Pake kayak gini Strap dari iFlight Nah untuk spesifikasinya sendiri Sebenernya saya menggunakan Prem namanya adalah Prem Cineboy Dulu beli dari Banggood.com Berhubung udah Gak jaman Dronenya drone Cineboy Yang gede gini Makanya ini yang ada Busah gedenya disini Tadinya ada busah gedenya Warna oranye Ini saya lepas Dan saya optimalkan Menggunakan Baling-baling Avata ya Ini adalah Baling-baling DJI Avata 1 ya Nah untuk motornya sendiri Ini menggunakan Motor dari Maps Maps itu Brand Brand dari motor ya Maps Yang ukurannya adalah 2204 Yang 1800 Harusnya ini menggunakan Baterai 6s Berhubung saya Pake baterai 5s dulu Biar agak ringan Ceritanya biar bisa Di salto-salto Eh akhirnya Saltonya malah Kurang bagus ya Menurut saya Ini emang buat Cinematikan ya Entah hasilnya kayak gimana Karena saya tadi Lihat Dari Drone loss ya Oke Motor Maps itu yang kayak gini guys Sorry kalau kameranya kegoyang Nih Motor Maps itu yang kayak gini ya Nih Oke Ini kemarin di endorse sih Dari Maps ya Saya juga di endorse dari Maps nih Ada juga motor yang agak gedean ya Dari Maps Ini rencananya Saya mau bikin drone raksaksa Yang ukurannya 8 inci Nanti buat next videonya Seperti biasa Nanti Saya builnya mau ke si Om Regi Harian juga ya Oke Ini motornya kayak gini ya Lumayan cukup gede ya Motornya ya Kalau dibandingin dengan motor yang ini Tuh Motornya ini yang dari Maps Bener-bener gede banget Ini buat next builnya aja Lalu ini kita lanjut spesifikasinya lagi Kamu kalau lihat ya Solderannya disitu ya Ya ampun Ini solderannya saya sangat suka banget Bulet-bulet banget Mengkilap Dan kokoh banget ya Nah untuk flight controller-nya ini Saya menggunakan Flight bridge ya Bridge yang F7 Sedangkan ISC-nya Pakai ISC yang kanibalan Yang sekitar 35A Tapi katanya dia support 6S Berhubung ini agak kecil Ampernya saya makanya pakai yang 5S Doang Untuk GPS Gile ini guys Asli GPS-nya lagi dapat beruntung banget ya GPS-nya baru tadi dinyalain Udah langsung nge-lock lagi Satelitnya Tadi kalau nggak salah Langsung 9 Untuk PTX-nya Nggak hasil gambar yang diterima Ini adalah menggunakan Ini guys Menggunakan Walksnel ya Disini ada LED UVO-nya juga Udah di program Bisa ganti warna Warna-warni Tadi nggak di-demoin ya Lupa sama si Git&S Cuman yang jelas Ini secara build quality Dan terbang Sangat baik sekali Saya sangat suka banget Sekali lagi Makasih Om Regi Hardian Berikutnya kita akan Langsung nyoba EPP-an ya Person view ya Bentar saya siapin dulu Oke guys Ini seharusnya udah ngerekam ya Si EPP-nya Nah ini tadi Untuk fitur LED-nya sendiri Bisa ngewarna-warni ya Oh ini kurang kelihatan Di kamera ya Udah nggak apa-apa lah Pokoknya ini ada LED-nya lah Di bawahnya Kurang kelihatan guys EPS-nya kurang Terlalu tinggi yang GoPro saya Yuk langsung Kita langsung persiapan 3 2 1 Ini masih pakai angle mode ya Kita pakai acro mode sekarang Kita pakai acro mode Dan saya bisa ngeliat disini Untuk EPP-nya Di kondisi minim angin Ini sangat Enak banget Sangat Seru banget ya Cuman ada permasalahan ya RSSI-nya kurang bagus disini RSSI itu adalah Sinyal penerimaan dari ELRS-nya Menurut saya kurang bagus ya Oke lah Berarti kalau untuk Cinewub Emang bukan buat terbang Salto-saltuan ya Ini mah kayak buat menjelajah Sama cinematic gitu ya Sebenernya sih gini guys Secara drone ya Sebenernya drone Ini udah drone Basi guys Secara prime Cuman berhubung Saya nemu Ada prime dari benggut gitu Bisa saya manfaatin Ngebuil Cuman dimodalin FC doang Sama ISC Sama motor Motor mah gratisan dari MAPS ya Akhirnya kan bisa ngebuil juga ya Disini ya Oper A sih Gerakannya Menurut saya pribadi sih Smooth ya Halus banget sih Ini gerakannya Wow Takut kepentok ya Agak gede ya Wow Normal ini Untuk drone normal Masalahnya cuman di RX-nya doang RX-nya Kurang bagus Satu lagi nih Saya dapet ke bagian GPS yang sangat Baik-baik banget Tumen loh ada GPS Yang baru dinyalain Itu langsung nge-lock Sadis banget Di kondisi pagi hari ini Sekarang Kamu bisa lihat ya Tadi GPS-nya sampai 14 16 Dan segala macem ya Oke ini untuk drone Sebenarnya Jenis frame-nya itu Diperuntukkan Bener-bener Buat pemula ya Jadi buat pemula Dronenya Ini ya buat pemula Coba sebentar Saya mau setting sesuatu Dulu sedikit Kayaknya ada sesuatu Yang salah Ini saya Kurang sebut mainnya ya Saya mau coba Aktifin Expo dulu Bentar Expo-nya mau saya Tambahin dulu sedikit Mendarat dulu sedikit Oke dia bisa Mendarat disitu ya Expo-nya kita Tambahin sedikit yuk Biar Biar lebih enak Itu Sinematikanya Kalau saya Sudah di setting-setting guys Drone itu Kalau pakai trimmer Expo-nya bisa naik turun ya Yuk kita langsung Naikin lagi Jadi Jadi gak perlu sambil Apa Gak perlu sambil Aneh-aneh Gak perlu sambil Bulak-balik colok laptop Kalau Expo itu Bisa di setting Di remote Tuh kan Langsung semutkan Jadi Oh Satu lagi guys Ini si dronenya Rada-rada Tambel ya Oh iya Mungkin karena Apa ya Gak cocok ya PID-nya kurang Setting Dikit lagi ya Kalau sama si Gita Yang lain Kerasa nih Dikit juga Kerasa banget Jadi si belokannya itu Gak semut ya Belok kiri kanannya itu Kayak agak-agak Rada-rada Ini Kayak rada-rada Apa ya Istilahnya itu Kayak Gak semut ya Mungkin karena Faktor motornya juga Yang kurang cocok Dari Mep Sebenarnya ini bukan Buat si Newuk Motor si Mepse Ini mah buat Buat drone-nya Agak gedean ya Buat long range Cuman ini saya paksain Ternyata bisa juga sih Yang penting Perpaduan antara Baling-baling Sama Itunya pas Sama Sama bobotnya pas ya Baling-balingnya sendiri Ini pake Baling-baling DJI Apata 1 ya Baling-baling Haki prop Yang mau dipan Yang dari DJI Apata 1 Oke Untuk sinyal Agak-agak Mengkhawatirkan Karena Ini LRS-nya Jelek Gak apa-apa ya Udah lah Cuek aja lah Kita gaspol dulu Disini Oke Ini membuat Main gini-gini Doang ya guys ya Wah cocok nih Berarti buat Belajaran drone ya Karena saya ngerasa Waduh Apa itu Kabel super deket banget Oke Karena saya ngerasa Si drone-nya ini Lumayan cukup Irit ya Di baterai 5S ya Tadi sempat Berhenti dulu Sekitar berapa menit tuh Pokoknya intinya Kurangi aja Waktu terbangnya Sekitar Kurangi 40 detik lah Kita baru terbang 4 menit ya Saya pengen ngomong Apa lagi ya Saya pengen ngomong Bahwa saya Sekarang punya Builder resmi Namanya Om Regi Hardian Saya bahas lagi Kenapa saya bahas terus Karena saya sangat suka Dengan orang itu guys Builder resmi Bener-bener Menjiwai banget Jadi seakan-akan Kalau saya lagi Nge-build itu Dia itu Kayak saya yang Lagi nge-build gitu Rapihnya Apa-apanya Diperhitungin ya Baut-bautnya aja Kiri-kanan Misalnya ada Baut yang kiri Stanley steel Baut yang kanan Baja Itu dia gak mau Gak mau Gak mau di Apa Gak mau dipake gitu Gak bagus nih Masa bautnya Satu hitam Satu putih Buset Gua bilang Orangnya Perpiksonis banget Wah seru nih Gua bilang Saya bilang kayak gitu ya Udah sih Gak bisa ngejelasin Apa-apa lagi Pasti intinya Gini-gini doang Bosan gak menurut kamu Terbang Gini Kalau menurut sikit Ensign sih Tergantung level Seseorang Ketika memainkan Drone EPP ya Kalau buat saya sih Terbang kayak gini Udah terlalu sering banget Dulu waktu Main EPP Saya biasanya Terbang menjelajah Kayak gini nih Nah drone ini Sangat cocok Untuk dipake Terbang menjelajah Wow ada kabel ya Ada kabel ya Oke Panik saya Kabelnya antara Di atas sama di bawah ya Oke mantep sih Ini udah terbang Sekitar 5 menit Untuk Cinewub Ukuran 3 inci Bobotnya lumayan Cukup Adaan Main stabil Kayak gini Menurut saya Sangat enak banget Wih keren ya Oh udah 17,8 sih Terbangnya sekitar 6 menitan ya Kurangnya 40 detik guys Lumayan sih Terbang 6 menit Di baterai 1300 Dengan bobot segini Oke Asli keren banget ini Asli enak banget Parah asli Enak banget ini Buat pemula Pasti bakalan Enjoy flight Banget 17,7 ya Idi Asli enak banget 17,6 ya Oke terbangnya sekitar 7 menitan ya Lumayan cukup Rapi juga Oke kita mode sabun Mode mobil sabun Sangat stabil banget Endingnya ya Sangat rapi banget ya Wuhh Mantap jiwa Saya pastiin Ini dronenya Nggak gagal Builnya Tadinya saya nyangka Ini bakalan gagal Di motor Nggak bakalan ngangkat Ternyata dia malah Terbangnya super smooth Banget Dan Builnya keren banget ini Wuhh Mantep ya Thank you guys Sudah liat video segitensin Nanti kita balik lagi Dengan drone rakitan selanjutnya Rencananya sih ya Yang tadi ya Kita akan ngerakit Drone 8 inci Yang gede Drone raksaksa Nanti saya mau main Drone raksaksa Kayaknya bakalan seru banget ya Oke good Taruh disini Oke ini nanti buat video selanjutnya Kita pakai enough ya Kita nanti ganti kompas Ininya ganti kompas Pakai enough Biar si dronenya bisa altitude tall Bakalan keren banget nih Bisa ini harusnya Sampai jumpa di video selanjutnya